Intro Sedara angin kencang mengakibatkan tiang listrik tumbang hingga mengganggu pasokan listrik di sejumlah kawasan di Sabang Senin Pagi. PLN setempat langsung menangani kawasan yang masih padamnya aliran listrik. Sebanyak 4 tiang listrik di sejumlah kawasan roboh akibat angin kencang dan hujan yang melanda kota Sabang. Sejumlah tiang yang tumbang diantaranya di depan makolanal Sabang yang merupakan tiang sambungan kabel tegangan menengah dan mengakibatkan padamnya listrik sekitar 3 gampung masing-masing cuk bau, kota adih, dan sebagian tektok. Kepala unit layanan pelanggan ULP PLN kota Sabang Ahmad Fauzi menjelaskan jika pihaknya tengah menangani setidaknya 4 tiang listrik yang roboh pada sering pagi. Tambahkannya PLN mengupayakan seluruh kawasan akan kembali normal pada hari ini. Untuk saat ini yang sudah kita data itu ada 4 batang tiang yang tumbang termasuk kemarin juga masih tumbang, masih ada tiang tumbang di daerah pasiran. Nah untuk hari ini kita coba rekoverinya, insya Allah bisa kita selesaikan dan kita usahakan untuk pelanggan tidak ada yang padam. Jadi hari ini apa yang paling padahal Pak? Nah untuk ini mungkin yang kita setelahkan pas di depan langan ini Tidak saja evakuasi dan perbaikan tiang yang roboh, sejumlah pohon yang menimpa jalur kabel listrik di sejumlah kawasan seperti Bypass dan Jalan Maimun Saleh terus dibersihkan oleh petugas. Ia meminta masyarakat agar tetap waspada dan bila ada kejadian dapat melaporkannya kepada sambungan layanan 123 atau ke Dinas Gangguan PLN Kota Sabang Dari Sabang, Mahfud, TVRI Aceh melaporkan